Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita lanjutkan membahas pernyataan Ustadz Kainama dan Aristo. Setelah sebelumnya kita sudah sanggah pernyataan mereka, yang mengatakan bahwa Kristus artinya Nabi. Dalam videonya dia juga katakan Yesus tidak punya gelar Raja dan Imam. Pada video sebelumnya, kita sudah bantah dari buku yang dia kutip, yang katanya buku itu bisa menjatuhkan Kristen. Semua tuduhannya kita sudah bantah. Kali ini dia lanjut dengan menunjukkan siapa anti-Kristus. Berikut videonya. Kita lanjut ya Bu, kita sudah tahu ya, Kristus itu Nabi. Nabi itu adalah Yesus. Berarti anti-Kristus, orang yang anti-kenabian Yesus. Sekali lagi, siapakah itu orang ya, individu. Person, human, manusia. Manusia yang anti-kenabian Yesus. Dia tidak pernah mau mengakui bahwa Yesus Nabi. Tidak pernah mau. Itu anti-Kristus. Gampang ya? Gampang banget. Dasarnya apa? Oh sangat jelas. Siapa yang ngomong? Bapak Andreas. Kalau engkau tidak mengakui Yesus itu Nabi, manusia, engkau anti-Kristus. Gampang. Kita sudah dengarkan bersama, di mana, Ustadz Kainama katakan, bahwa anti-Kristus itu adalah orang yang anti terhadap kenabian Yesus. Jika pernyataan Kainama ini tertuju pada Kristen, sebenarnya ini salah alamat. Orang Kristen mengakui Yesus datang sebagai manusia yang juga punya natur ilahi. Pernyataan Kainama ini cocoknya untuk orang Yahudi. Karena mereka menolak Yesus sebagai Nabi. Mari kita lihat apa kriteria yang ditentukan Alkitab sehingga seseorang bisa disebut anti-Kristus. Mari kita lanjut. Ya, saya akan makan lagi kakak sedikit. Boleh, boleh. Itu kita belum penutup, belum? Belum, ya. Ternyata, Nabi Muhammad juga Kristus. Bunga Demo gitu. Biarkan pemirsa dong yang ini, putuskan setelah mendapat buku tadi. Dia mau langsung dibom aja sih. Sambung, kan ini? Tukang bom aja terus nih. Barusan kita dengar, saudara Aristo katakan, berdasarkan buku dari Rabi Yahudi yang kita pernah bahas sebelumnya, Muhammad juga adalah Kristus atau Mesias. Sebenarnya pernyataan Aristo ini justru bertentangan dengan Quran. Karena dalam Quran, hanya Isa yang punya gelar Mesias. Kalau Muhammad juga Mesias, artinya Aristo dan Kainama sedang menyanggah Quran sendiri. Ya, itu maksudnya. Kajian mahal, coy. Kajian mahal. Kajian mahal. Kajian mahal, coy. Silahkan tanya ya. Kalau nggak berjaya gini deh. Ya udah, pokoknya silahkan cek aja lah. Mahal itu buku. Akli. Mahalnya minta ampun. Horee, serem. Serem bukunya mahal. Memang mahal. Wah, jutaan gue harganya. Kenapa mahal, kakak? Mereka, mau tahu nggak kenapa mahal? Kenapa? Karena di buku itu Muhammad juga Kristus. Mereka lanjutkan membahas buku yang menjadi referensi mereka. Katanya buku itu mahal, di mana harganya 8 juta. Kenapa buku itu mahal? Karena dalam buku itu Muhammad juga disebut Kristus. Lucu juga kedua badut ini, kenapa? Meski buku itu menentang Quran, mereka justru jadikan referensi. Mari kita cek. Benarkah buku itu seharga 8 juta? Ternyata oh ternyata. Buku itu harganya cuma 33,56 dolar, atau jika dirupiahkan menjadi sekitar 500 ribuan, dan tidak sampai 8 juta, seperti klaim Kainama dan Aristo. Kita lanjut. Rasulullah di Al-Quran, Rasulullah tidak pernah disebut sebagai Al-Masihu. Betul? Betul. Rasulullah tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan Hadis Al-Masih. Tidak. Kenapa? Karena Al-Masihu hanya diberikan kepada Jesus. Berarti ya? Rasulullah itu adalah Nabi Allah S.A.W. Tidak pernah disebut Al-Masihu. Karena Al-Masihu punya Yesus. Berarti? Tapi Jesus disebut Kristus. Rasulullah disebut Kristus oleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Muhammad disebut Kristus. Oleh orang? Yesus disebut Kristus. Orang Yahudi. Bukan Islam coy. Bukan. 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 Teman-teman dengar sendiri. Bahkan perkataan Hur'an sendiri mereka bantah, mereka lebih percaya Rabbi Yahudi daripada Hur'an. Hur'an jelas katakan gelar Mesias itu hanya untuk Isa, bukan untuk Muhammad. Paling anehnya, jika Rabbi Yahudi katakan Muhammad adalah Kristus atau Mesias, kenapa sampai sekarang Yahudi masih menantikan Mesias? Aduh. Bau mayan lah makanya nama. Menutup ya. Kita masuk penutupnya. Siapa ini orang? Siapa ini? 1 Yohanes 2, nomor 22. Asik ya. Siap. Silahkan. Siapakah penutupnya itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Nah, keren. Sekron, sekron. Pemirsa di screenshot. Orang Islam tidak pernah menyangkal Yesus sebagai Kristus. Nabi, benar nggak? Tadi kita udah dapet ya. Betul, betul. Nabi. Nabi. Titik. Nabi. Siapa yang bilang? Bapak Andrea. Ya. Bencet. Ya, Nabi. Oke, sudah ya. Yohanes tadi kita udah baca. Nabi. Atah. Anohi. Kuwa. Akulah dia. Nabi. Kata Jesus. Jesus ngomong sendiri. Jesus yang ngomong. Dia Nabi. Udah. Kalau ada orang yang bilang dia bukan Nabi. Itu anti. Anti-Kristus. Bukan kainama Arias dan orang Islam. Bukan. Yohanes. Satu Yohanes 2. 22. Orang Islam tidak menyangkal Allah. Tidak. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Isa Ibn Maryam. Rasulullah. Wannabi Allah. Beres. Ya kan? Isa di dalam Al-Quran bilangnya begini. Jesus. Inallaha rubi warubukum. Inallaha rubi warubukum. Sekali lagi. Inallaha rubi warubukum. Beres. Nggak jadi masalah. Islam. Apakah kita bertentangan dengan satu Yohanes 2. 22. Tidak. Orang Islam yang jalankan. Orang Islam yang jalankan. Kita-kita yang jalankan. Kita bilang Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Nabi. Kita tidak menyangkal Bapak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dibilang. Inallaha rubi warubukum. Warubukum. Sungguh. Allah itu adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Beres. Selesai. Barusan Kainama mengutip 1 Yohanes 2 ayat 22. Justru dengan membaca ayat itu, Ustadz Kainama sedang membungkam kelimnya sendiri. Karena dalam ayat ini katakan, seseorang disebut anti-Kristus jika menyangkal Bapak maupun anak. Jika dibandingkan dengan definisi anti-Kristus Kainama, jauh panggang dari api. Setelah membaca 1 Yohanes 2 ayat 22, dia katakan bahwa, kalau ada orang yang tidak akui Yesus sebagai Nabi, dia adalah anti-Kristus. Padahal dalam ayat itu katakan, yang disebut anti-Kristus adalah, orang yang menyangkal Bapak maupun anak. Ingat ya. Bapak di situ bukanlah Allah. Kainama tadi katakan, orang Islam tidak bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22. Mari kita cek. Pertanyaan kita adalah apakah Allah dalam Al-Quran itu bisa disebut Bapak? Mari kita buka surah. Al-Ma'idah ayat 18. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia, biasa, di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki, pula. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Di sini kita lihat, Allah bukanlah Bapak bagi Muslim, hanya orang Yahudi dan Kristen yang mengakui Tuhannya sebagai Bapak. Jadi ayat di atas bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22. Kita lihat kembali syarat jadi anti-Kristus menurut ayat tadi yaitu, menyangkal Bapak maupun anak. Jadi untuk tidak dikatakan anti-Kristus, harus terima keduanya, baik Bapak maupun anak. Mari kita lihat, apakah orang Yahudi memenuhi kriteria 1 Yohanes 2? Tentu saja tidak, karena mereka cuma menerima Bapak dan menyangkal anak. Bagaimana dengan Islam, kalau kita lihat justru Islam menyangkal keduanya? Baik Bapak maupun anak. Ingat! Dalam suratnya Yohanes menuliskan banyak hal tentang Bapak dan anak. Contohnya pada ayat berikut. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim mengakui atau menyangkal Yesus sebagai juru selamat dunia? Tentu saja menyangkal. Kita lanjut ke ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim mengakui atau menyangkal Yesus sebagai anak Allah? Tentu saja menyangkal. Bagaimana dengan ayat berikut? 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Justru ayat ini bertentangan dengan surah Al-Ma'idah ayat 18. Jadi kita bisa simpulkan dari tulisan Yohanes sendiri, justru Islam telah menolak Bapak maupun anak. Jadi teman-teman simpulkan sendiri, sesuai ayat-ayat tadi, apakah Islam anti-Kristus atau tidak. Oke, sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Nah lu, mati gua. Screenshot pemirsa, begini, 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 tolong perhatikan. Saya minta waktu 1 atau 2 menit, 1 menit saja, 1 menit, perhatikan. Screenshot, pemirsa di screenshot. Screenshot, kenapa? Sebab, banyak penyesat telah muncul. Bukan di Islam. Di zaman Yesus sudah ada. Ayo. Sebab si penyesat telah muncul. Yesus diangkat ke langit, yang tulis siapa itu? Yohanes. 2 Yohanes 1, nomor 7 ditulis. Sekarang ini si penyesat sudah ada. Bukan Islam. Bukan. Anti-Kristus itu ada di situ. Siapa dia tuh? Siapa yang ada setelah Yesus yang anti-Kristus? Siapa dia? Ayo. Bukan Islam, bukan Rasulullah. Kan tadi kita udah baca. Rasulullah diakui Nabi oleh orang Yahudi. Nah, di zaman ini, ini Jesus nih. Diangkat Allah ke langit. Kan ini yang nulis kan Yohanes, betul nggak? Yohanes muridnya ya. Nah, setelah diangkat, baru dia bilang. Sudah datang ini sekarang. Bukan, bukan 600 tahun yang akan datang. Bukan. Di zaman itu, di zaman. Nah, siapa? Setelah, setelah Yesus siapa itu? Dia sudah ada. Coba lihat lagi. Coba lihat tadi, 2 Yohanes tadi. Coba lihat dulu. Kalian. Maka itu kalau baca Bible yang bener lah. Sebab banyak, katanya. Banyak. Ada banyak orang. Penyesat anti-Kristus yang telah muncul. Tuh, lihat tuh. Sebab banyak penyesat telah. Berarti di zamannya murid-murid, ada muncul anti-Kristus. Bukan di zaman Rasulullah. Telah muncul. Dan pergi ke seluruh dunia. Ayo siapa itu? Banyak berarti anti-Kristusnya. Iya nggak? Iya. Menyebar dia. Siapa itu? Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama, bagaimana kainama mengutip lagi 2 Yohanes 1 ayat 7. Dimana di sana dikatakan bahwa anti-Kristus sudah ada. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ayat itu, karena kalau kita baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 22, yang disebut anti-Kristus adalah mereka yang menolak bapak maupun anak. Pertanyaan kita, apakah waktu Yesus ada di dunia ini, orang Yahudi mengakui dia menjadi mesias anak Allah? Tentu saja mereka menyangkal. Jadi, sejak zaman Yesus, anti-Kristus sudah ada, bahkan sampai sekarang. Jadi teman-teman simpulkan sendiri, sesuai ayat-ayat tadi, apakah Islam anti-Kristus atau tidak. Pertanyaan kita kepada kainama dan aristo, kenapa mereka tidak membahas anti-Kristus versi Islam? Pada video berikutnya, kita akan membahas anti-Kristus versi Islam. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari Youtube, dimana teman-teman bisa mensupport channel Pilpahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support, setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.